Hai saya enggak papa saya enggak orang jahat Assalamualaikum Bapak mau kemana kemana saya mau bantuin Bapak mau enggak dikasih air minum biar enggak us mau kemana ayo ke sana yuk ya dulu yuk ayo enggak papa sini enggak papa sudah enggak boleh marah wong kita sama-sama orang enggak boleh marah ya sampai baca apa itu baca apa itu kayak apa coba saya pengen denger doanya coba saya baca ya Tursi ya ini kami posisinya ada di Desa Tritunggal saya mengucapkan terima kasih buat ibu-ibu ini ibu-ibu yang sudah membantu Bu namanya Sinten niswatin ibu Mbak Yati nyenengan nah mudah-mudahan ibunya Oh mudah-mudahan sihat semua ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya eh di dalam mobil ada satu orang saudara kita yang rencananya nanti kita akan bawa pulang kita melihat satu lagi ada di depan sana kameranya di depan ya ada satu lagi saudara kita yang insya Allah juga mengalami gangguan kejiwaan ya ya bawa karung rambutnya panjang bajunya hitam coba akan kita nah itu tuh 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 pelan-pelan kayak biasanya biar dia enggak marah kita akan bujuk pelan-pelan pelan-pelan kalau dia mau dia nanti akan kita ajak masuk ke dalam mobil lagi ya Bismillahirrahmanirrahim dan mudah-mudahan Bapaknya tidak marah dan tidak merontak kita bawa ke ini aja tindai nah kita bawa ke tindai ini aja biar ini tak bujuknya pelan-pelan Bismillahirrahmanirrahim Bapak kemana saya mau bantuin Bapak mau nggak dikasih air minum biar enggak aus mau ke mana ayo ke sana yuk ke sana dulu yuk ayo Bismillah enggak papa sini enggak papa sudah enggak boleh marah kita sama-sama orang enggak boleh marah ya Bapak mau kemana ini kemana ke pati pak ke pati naik B1 tanter pulang ayo ya sudah sini dulu kalau sampai mau ke pati harus bersih dulu berapa lama jalan ini tadi di sini aja biar enggak capek minum dulu ya minum air putih enggak capek emangnya jalan terus Oh kalau capek istirahat kalau seumpama nanti naik bis aja gimana biar enggak jalan sampai empatnya mana Pak betul enggak ini nanti zaman mau kemana rencananya ke pati ke nanti kalau seumpama seumpama naik bis turun mana yuk coba inget tak turun ayo ayo kalau dari pati enggak 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 sebegitu paham Duh katanya mau pulang ke pati kalau rumahnya tuh menghanti rumahnya jenengan menghanti loh kok kayak rumah rumah kabung saya menghanti mana menghanti ayo menghanti mana menghanti Gersih apa menghanti warga menghanti Jepara warga menghanti Jepara namanya siapa Muhammad Eko Jain jadi warga Jepara siapa tahu ada yang mengenal ya Mas Muhammad Assalamualaikum saya potong rambutnya ganti baju mandi makan kalau nanti mau pulang boleh biar kelihatan bersih mau mau nggak mau Alhamdulillah ini minum dulu bismillahirrahmanirrahim baca apa itu baca apa itu kayak apa coba saya pengen denger doanya coba samain bacanya Tursi nggak apa ya sudah diminum aja udah saya saya potong rambutnya bismillahirrahmanirrahim Hai ayo diminum dulu habis ini ikut saya mandi ya coba dulu pernah mondok nggak pernah seminggu Pak mondok cuma seminggu gimana di padang kuburnya di padang kuburnya di padang kubur gimana sih Oh ya sudah ya sudah kalau gitu ini kita lihat dulu apa ini ya sudah diminum dulu Bapak diminum dulu Hai pakaian aja wil ini ini sudah bismillahirrahmanirrahim sini ya ditutup dong cek cek gantian cek ini tak tak potong dulu bismillahirrahmanirrahim sini Pak sini Pak Pak Muhammad beliau ini namanya Pak Muhammad ya diam-diam warga pati Jawa Tengah sampai masih inget desanya desa apa desa menganti pak desa menganti kecamatan Kedung Kedung Kabupaten Jepara Jepara desa menganti kecamatan Kedung Kabupaten Jepara nama Muhammad Eko Jain Eko Jain kita temukan di daerah babat tepatnya di Tritunggal ya siapa tahu ada yang mengenal bisa langsung komen ke saya Insya Allah kami akan antar pulang kalau memang beliau nya bener-bener masih memiliki keluarga Hai sekarang kita rawat dulu Hai bismillahirrahmanirrahim tak periksanya ya boleh ya saya periksa ya Pak kalau kira-kira ini nanti barangnya ada yang nggak manfaat ditinggal aja ya ya Hai eh Oh ini bantal apa-apa Hai apa Coba diperiksa diperiksa kalau ada yang anu nanti nanti di anu yang enggak manfaat enggak usah dibawa Pak kayak ini enggak manfaat ayo ini apa ini Ayo diperiksa diperiksa dulu mana alatnya enggak apa ya Hai semuanya lagi sampai aneh sampai aneh sampai an nanti kita rawat kita ganti semuanya ini apa ini coba saya lihat bener enggak enggak usah sampai enggak usah mulung nanti kalau mau pulang saya antrin sudah Hai untuk makan kapan-kapan Pak sampai mau pulang apa enggak ya kapan-kapan kalau ingin pulang Hai sampai sekarang tak tanya sampai kepingin jalan terus jadi pemulung atau sampean jalan sambil ngemis lah ya enggak boleh dong ngemis enggak boleh sampai ngemis buat apa sekarang tanya eh beli makan atau beli rokok lah iya untuk makan minum beli rokok sama saya ya enggak usah jadi pengemis ayo cek dulu aja ini sudah harus lebih baik ini siapa ini ya sudah dipegang uangnya sudah duduk diem enggak boleh ngemis sampai ngemis sampai ngemis untuk apa coba lah kalau makannya seikut sama saya minumnya ikut saya ngapain harus ngemis Hai ya kan Hai bapaknya ini karena dia pinginnya ngemis untuk bisa dipakai makan dan minum ya sudah enggak ada yang anu dimasukin lagi kalau dibuang di tempat sampah ini tak bersihkannya ya nanti tak kasih rokok sudah bapak diim aja bismillahirrahmanirrahim udah ya Bismillahirrahmanirrahim jadi kita potong kita mandikan kenapa tujuannya mandi jadi biar bersih kalau bersih Insya Allah pikirannya juga ikut bersih Hai warga desa menganti kecamatan apa Kedung Kabupaten Jepara eh 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 tak bilangin sampai nanti tak ganti yang baru itu sampah nggak boleh dibawa Sampai mau makan gratis enggak? Mau Pak Iya Sudah diam Kenapa? Kenapa? Kenapa kapan-kapan kalau sekarang bisa pulang, bisa bersih Enggak boleh kapan-kapan Minum Ya, enggak apa-apa kalau mau ngemis Yang penting kalau sudah enggak sama saya boleh ngemis Kalau tinggal sama saya enggak boleh, ngapain ngemis? Makan semuanya terjamin Sampai potongi kuku ini mas, mister mas Warga Jepara Ya, jadi nanti kalau memang benar-benar sudah sehat Dia sudah ingat semuanya Kita akan antarkan pulang Meskipun emasnya enggak mau Namun, kalau memang dia ahli warga Jepara Ahlinya harus dia pulang Karena kasihan, siapa tahu dicari keluarganya Kemarin Daerah Jalan raya sekitar Lamongan ini Kayaknya benar-benar steril Dengan orang dengan gangguan jiwa Namun, minggu ini Enggak tahu kenapa Banyak sekali ya Sempat saya berulang-ulang jalan Tidak pernah ketemu Namun, tahu-tahu ini banyak sekali Enggak tahu dari mana ini Ini olahraga juga ini Enggak apa-apa Kita bersihkan Sampai nurut aja Diem aja Daripada jadi pengemis di jalanan Enggak boleh Nanti kalau sudah sehat Sudah Sembuh Sekarang tak tanya sampeyan Ngapain sampeyan punya cita-cita jadi ngemis Kenapa? Lelahnya ngapain jadi gelandangan Kalau memang bisa jadi orang baik-baik Di rumah pengangguran Di rumah pengangguran Enggak punya pekerjaan Pernah punya istri enggak jadi Pernah punya istri enggak jadi Istrinya orang mana? Troso 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 Nama istrinya siapa? Panira Panira Kalau aku memanggilnya sih Dik Panira Dik Panira Dik Kadang kalah ya Dik Kadang kalah manggilnya Dik Diam Bismillahirrahmanirrahim Bapak ini Rumahnya Desa menganti Kecamatan Kedung Kecamatan Kedung Jepara Jawa Tengah Namanya Bapak Muhammad siapa tadi? Eko Jain Kadang kalah Ada yang manggil Jain Jain Namanya siapa istrinya? Sampean Muhammad Eko Muhammad Eko Eko Jain Muhammad Eko Jain 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 Ada yang manggil Jain Jain Oh nak Jain Jain Coba Ini isinya apa ini? Mahkamat Jain Oh ini masker Ini dibawa Nah bajunya dilepas Ayo ikut sama saya Sudah Sampai mau ikut sama saya Enggak Itu tadi sudah Enggak dipakai Kotor Sudah yuk berdiri Ini diminum Dihabisin Sudah jangan dilihat Lihat Nanti tak ganti Ayo diminum Ayo diminum Toa makan dan minum Ayo nah dihabiskan pil 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 alat potongi tak potongi anu bulu ketiaknya pisan pil dihabiskan dihabiskan terimakal di baliknya Hai eyeo hai 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 Ayo sama saya Hai 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 baju nanti tak ganti tenang Oh I don't Uangnya ditaruh situ aja Ayo taruh Ditaruh situ aja Ya sudah ayo kita ya Kenapa sampai nggak mau pulang Berimakan Gak ada kerjaan Pengen jalan-jalan kemana Lah ini banyak pekerjaan kalau mau Mau kerja di sini Mau nggak Di situ ya mbak ya Ngerjain apa pak Ini kami posisinya ada di Desa Tritunggal Saya mengucapkan terima kasih Buat ibu-ibu ini ibu-ibu yang sudah membantu Ibu namanya Sinten Iswatin Ibu Mbak Yati Mudah-mudahan ibunya Oh mudah-mudahan sihat semua ya Jadi Saya tanya Khusus warga Menganti kecamatan Kedung Kabupaten Jepara Mudah-mudahan ada yang mengenal Sehingga bapaknya bisa kita antar pulang Sekali lagi Dukung terus kegiatan kami Purnomo Terus belajar baik Mudah-mudahan apa yang kita lakukan Menjadikan manfaat untuk diri sendiri Orang lain Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini Menjadikan Allah SWT Ridok Dukung terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih member Terima kasih.